Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan memasuki doa pagi dengan renungan yang bertemakan, Kumpulkan Kawanan Gajahmu. Dan sebelum kita memasuki perenungan kita, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang kau karuniakan. Kau bangunkan kami dari tidur masing-masing, dan kau mampukan kami untuk berkumpul dalam doa pagi. Kami mohon ya Bapak, biarlah upaya ini boleh diberkati Tuhan. Tidak menjadi sia-sia, tapi kami boleh didekatkan satu pada yang lain. Diingatkan untuk berdoa kepadamu, dan biarlah engkau menolong, mendekatkan kami semua kepadamu sendiri. Bapak kuduskan dan firmanik kami, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki perenungan firman Tuhan dengan tema kumpulkan kawanan gajahmu dengan didasari pada bacaan dari 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-8 yang bunyinya demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah saudara-saudara, bacaan kita yang menjadi nas pagi ini dari surat Petrus tadi mengajak kita untuk sadar dan berjaga-jagak terhadap iblis yang pada hakikatnya merupakan lawan, memusuhi kita, bukan teman kita. Iblis yang selalu berkeliling seperti singa yang berkeliaran mengaum-ngaum mencari yang dapat diterkam dan dimangsanya. Tapi tema renungan kita tidak bicara tentang singa melainkan gajah. Apa hubungan nas kita dengan gajah? Bahkan bukan seekor gajah, melainkan kawanan gajah. Kawanan gajah yang harus kita kumpulkan. Saudara-saudara, sebetulnya saya kurang akrab dengan gajah. Hewan besar itu saya cuma lihat di kebun binatang, di TV, dan di gambar-gambar. Dalam menyiapkan renungan untuk pagi ini, saya baru tahu bahwa gajah mempunyai kebiasaan unik. Apa kebiasaan itu? Konon, seekor bayi gajah waktu dilahirkan rentan, diserang oleh hewan-hewan antara lain singa. Karena itu ketika seekor induk gajah mau melahirkan bayinya, kawanan gajah berkumpul. Melindungi induk gajah dengan sang bayi yang akan lahir dari kemungkinan serangan hewan-hewan lain. Jadi, saudara-saudara, tema kumpulkan kawanan gajahmu mengajarkan kepada kita supaya kita punya teman-teman dengan siapa kita bisa berbagi pengalaman dalam suka dan duka kita. dalam kedekatan dengan teman-teman sebagai sesama itu, maka kita bisa saling menopang, saling menguatkan dan saling menolong di saat kita dalam kesulitan. Saudara-saudaraku, mari kita saling mendoakan, memohon kepada Allah agar dalam hidup sesehari kita dalam menghadapi berbagai kebutuhan kita dan sesama boleh saling menopang. kumpulkan kawanan gajahmu. Saudara-saudara, kalau kawanan gajah sebagai hewan bisa berkumpul melindungi bayi gajah yang dilahirkan. Sebagai orang percaya kita seharusnya kita seharusnya lebih mampu, lebih bisa, lebih mau untuk berkumpul buat membantu, menolong sesama kita yang dalam kesulitan. Sesama kita yang membutuhkan, yang menghadapi kenyataan pahit yaitu serangan iblis. Bantulah sesama kita yang dekat atau yang jauh, yang kita kenal atau tidak, yang kita sukai dan kurang kita sukai. Sesama yang merupakan kelompok yang harus kita doakan, yang butuh dukungan dan pertolongan kita. Saudara-saudara, mengumpulkan kawanan gajah berarti harus ada dong kawanan gajahnya. Kehadiran kawanan gajah tidak muncul dengan sendirinya. kawanan gajah yang kita mau pakai sekarang untuk menggambarkan teman-teman orang-orang dekat dengan siapa kita bergaul, yang siap mau saling menolong, teman-teman itu harus dikumpulkan. Kawanan gajah yang menggambarkan kelompok yang mau saling peduli dan menolong harus kita bangun. Bagaimana membangunnya? Mulailah dengan berdoa agar sebagai orang percaya kita sadar akan tugas untuk saling mendoakan, saling menolong dan saling membantu dengan sesama kita. Mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Jadikan diri kita bagian dari kawanan gajah bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Mulai dengan diri kita sendiri untuk menjadi orang yang siap menolong sesama kita. Saudara-saudara latihlah diri kita untuk jadi orang yang peduli akan sesama kita. Latih supaya kita juga boleh setia mendoakan sesama kita supaya kita menjadi orang yang kuat bila iblis mencobai kita. Siap dan mintalah kesanggupan untuk menolong memberi bantuan pada siapapun yang membutuhkan. Inilah upaya minimal yang dapat kita lakukan untuk mengumpulkan kawanan gajah yang siap melindungi gajah yang sedang melahirkan supaya bayi gajah boleh aman dilindungi dari yang mau menerkamnya oleh kawanan gajah yang berkumpul. Saudara-saudara indah bukan? Belajar dari gajah dari gajah untuk menjadi sesama gajah yang mau dan siap melindungi bayi gajah. Sampai di sini semoga jelas buat kita semua. Mari kita berdoa minta buat kebutuhan kita sebagai orang percaya. Kita berdoa. Bapak kami yang di sorga kami sangat berterima kasih bahwa kami diingatkan melalui kebiasaan budaya para para gajah yang mau berkumpul melindungi ibu gajah yang melahirkan. Bapak tolonglah supaya sebagai orang percaya kami boleh hidup dengan peduli akan sesama. Mau dan siap membantu sesama yang di dalam kesulitan yang di dalam kebutuhan. Berilah kami kemampuan melatih diri, membiasakan diri untuk menjadikan diri kami berguna buat sesama kami. Mampukan kami sesuai tema renungan pagi ini kumpulkan kawanan gajah mu. Tuhan jadikan kami umat mu yang boleh kau kuduskan dan kau pakai untuk saling menopang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapak kami juga mau berdoa saat ini buat saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena COVID. Kami berdoa mampukan mereka untuk mengatasi kesulitan ekonomi. kami berdoa mampukan kami juga untuk membawa diri secara bijaksana di tengah keadaan yang sulit ini. Bapak kami juga berdoa buat orang-orang yang mengalami sakit penyakit Tuhan topanglah buat mereka yang sakit supaya mereka boleh merasakan topanganmu mengalami kuat-kuasamu. Bapak tolonglah beberapa nama yang disampaikan untuk didoakan pagi ini Ibu Lili Haryanto Ibu Magdalena Utama Ibu Rina Minata Ibu Damayanti Cugito dan pasti masih banyak orang sakit lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya topang mereka dan kasihani mereka ringankan penyakitnya pulihkan mereka sesuai dengan rencana dan kehendakmu Bapak di sorga kami juga berdoa untuk para dokter yang menolong para perawat di rumah sakit yang melayani para pasien Tuhan topang mereka dengan kuat kuasamu juga kami mau berdoa saat ini Bapak untuk para suami istri biarlah Tuhan menolong agar mereka boleh hidup dalam kerukunan kami juga berdoa untuk hubungan orang tua dan anak agar mereka juga menjalin hubungan yang baik sebagai orang tua dan anak saudara bersaudara Bapak di sorga secara khusus kami mau berdoa untuk para orang tua dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus Bapak tidak mudah untuk para orang tua mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus namun kami yakin apa yang kau biarkan terjadi buat kami pasti baik biarlah dibalik anak-anak dengan kebutuhan khusus Tuhan menunjukkan yang baik yang indah buat para orang tua supaya mereka boleh kuat menghadapi kenyataan yang berat itu Bapak kami juga mau menyerahkan kehidupan kami di dalam berbangsa dan bernegara tolonglah supaya hidup kami di negeri ini boleh mengalami kuat kuasamu kami berdoa untuk pemimpin pemimpin bangsa kami Tuhan jauhkan dari korupsi Tuhan lindungi kami dari orang-orang yang berpendirian radikal Tuhan tolong supaya kami boleh hidup di dalam kerukunan dengan sesama kami di negeri ini Bapak di sorga kau sempurnakanlah permohonan doa kami kau kuduskan dan topanglah kami untuk boleh menjadi hamba-hambamu supaya dimanapun kami berada kami boleh hidup memuliakan namamu terima kasih Bapak sempurnakan permohonan kami ini buat kemuliaan namamu kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan kami amin selamat pagi saudara-saudara sampai disini lain kali kita ketemu lagi ya semoga enggak bosan kalau saya menyampaikan runungan kita bertemu dadah